Pajak Natura ini apa sih? Apakah perusahaan yang akan bayar atau gimana? Jadi dia baru join nih, dapet kayak starter pack gitu kan Starter packnya dihitungin Selamat datang di Mersroom, kerja terus mati belakangan bersama gue Andri Dan episode kali ini gue kedatangan ini jauh-jauh dari Cikarang Gak jauh kali ya Gak jauh ya Tapi buat gue tetep aja jauh bro Edwin Ginanjar atau yang biasa dipanggil Kang Edwin Dia ini adalah co-founder manajemen SDM Apa kabar bro? Fine, fine, thank you Thank you, lu udah dateng lu Ini yang pernah nonton atau yang dengerin podcast gue bersama Himawan rekannya nih Ini lah yang akan membantu kita di episode kali ini Ini membahas tentang yang rame-rame kemarin Dan sampai saat ini kayaknya juga bakal masih rame sih Karena ini ya, melibatkan nasib banyak orang Betul, sampai tanggal 31 31 Maret 31 Maret Ini kita mau bahas tentang pajak Natura Ini kan sebenarnya sempat rame kemarin Gara-gara ada nama company-nya kita samarkan jadi Toktok Jadi Toktok Toktok ini gue tadi versi dari temen gue Bukan tek-tek ya Bukan tek-tek Dari temen gue Pak Win, kalau tau asap pola pikir itu kontennya dia Dia suka nyebutin namanya Toktok kan Nah, gue ngeliat berita nih bro ya Ini beritanya masih baru juga sih Tanggal 26 Maret 2023 ya Di bisnis.com Mengenal pajak Natura yang mulai dikeluhkan warga net Gue langsung aja bro ya, gak pake lama-lama nih Jadi pada intinya tuh Pajak Natura ini apa sih? Gue aja baru denger Pajak Natura tuh gue baru denger Iya, kalau Natura ya Natura atau kenikmatan ya Makanya itu juga ada apa Ada istilah baru mungkin banyak yang baru denger ya Apalagi mungkin kan generasi sekarang banyak yang baru kerja gitu kan Sebenarnya sih udah cukup lama gitu Kalau Natura itu Jadi dari tahun berapa ya Tahun 90-an pun juga udah ada Ya, cuma memang Sampai di undang-undang 36 tahun 2008 itu Dia masih belum menjadi objek pajak penghasilan Nah, jadi sebenarnya harusnya ramainya dari tahun 2021 Dari sejak ditetapkannya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan Nomor 7 tahun 2021 Harusnya disitu Nah, itu diawali bahwa Masuknya Undang-undang HPP itu Menyatakan Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa Yang diterima atau diperoleh Termasuk gaji, pah, tunjangan, penolarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun Atau imbalan dalam bentuk lainnya Termasuk Natura dan atau kenikmatan Itu di undang-undang HPP Jadi sudah ada tambahan termasuk Natura dan atau kenikmatan Natura atau kenikmatan Natura ini Diksi Natura ini sebenarnya apa sih? Ya gitu, biar gampangnya ya Jadi kita pakai penjelasan ala kita lah gitu ya Simpelnya Natura itu Ya gini dulu, back to basicnya Back to basicnya kalau kita jadi karyawan Kita itu kan dapat sesuatu atas Dapat imbalan atas pekerjaan atau jasa yang kita berikan pada perusahaan kan Ya Imbalan atau kompensasi namanya itu Itu ada dua macam gampangnya Jadi kalau bahasa Bulenya mah gini Benefit in cash atau benefit in kind Benefit in cash dan benefit in kind Gampangnya apa? Benefit in cash itu semuanya bentuknya duit, cuan gitu Ente dapat gaji 5 juta Dapat tunjangan 2 juta Total 7 juta Itu benefit in cash Ya kan? Nah tapi Kalau yang dimaksud dengan benefit in kind itu macam-macam Ya bisa peralatan kerja Misalnya Lu kerja jadi desainer Ini dikasih macbook Gitu kan? Laptop Gitu kan? Buat kerja gitu Itu termasuk benefit in kind Oke Sorry kalau gue potong bro Itu tapi konteksnya dikasih Bukan dipinjemin Ada dua Ada dua Nanti perlakuannya bisa jadi beda Dikasih dalam artian sebagai inventaris untuk dipakai Jadi nanti kita bahas definisinya Itu disitulah nanti akan membedakan antara natura dan kenikmatan Jadi natura sama kenikmatan beda Oh beda Nah gitu Jadi kalau natura Langsung Definisi gampangnya itu dia itu barang Ya Jadi dikasih barangnya Barangnya dikasih Dikasih Ya milik Gitu ownership Gitu ya gampangnya kan gitu Tapi kalau kenikmatan itu lebih kepada hak pakai atau fasilitas Nah gitu gampangnya Jadi logikanya gampangnya gini Kalau Lu dikasih laptop Ya sebagai ownership Ya itu bisa masuk barang jadi natura kan Ya tapi kalau Lu cuma punya hak pakai Ya secara definisi Lu akan masuk kenikmatan Kenikmatan gitu Ya seperti juga perumahan misalnya Dikasih apartemen Karena misalnya Apa fasilitas ya Karena jabatan Nah kalau dikasih unit nih apartemen Dengan kita hanya pakai saja Itu beda berarti antara natura dengan Kenikmatan Tapi judulnya dikenain pajak Yes Dikenain itu dalam artian Menjadi objek pajak penghasilan Artinya iya Bahasa kerennya Mataxable gitu Oke Misalnya gini ya Gue sih gak gitu paham Pajak nih soalnya Maksudnya gue ngundang lu Gue mau nanya nih ya Gue dipinjemin nih Tadi kan berarti natura itu Berarti kan menjadi hak milik Kenikmatan itu kan Gue dipinjemin lah ya Ya dipinjemin Buat pakai kan Jadi misalnya gini Gue dipinjemin laptop Tadi lu bilang macbook ya contohnya Gue dipinjemin Terus Gue kena pajak tuh Dan gue Apakah gue harus bayar Padahal sebenarnya kan company Memang yang minjemin kan Iya Nah ini yang Kadang-kadang teman-teman Netizen juga Terlalu gampang Menyimpulkan nih Karena Orang awam ya Karena orang awam Dan di berita itu Kalimatnya tuh memang Iya memang berita ya Begitulah Pokoknya hati-hati Semua fasilitas Semua kenikmatan Itu bakal dikenakan pajak Iya Memang secara umum Dia taxable Tapi Ya kalau kita kembali Rujukannya kan di Aturannya ya Dan kebetulan kan sudah ada Yang terbaru PP nomor 55 tahun 2022 Gitu Jadi Ada perlakuannya itu Untuk Pengecualian Gitu ya Nah Yang jadi pengecualian itu Apa Salah satunya Nanti itu terkait sama Fasilitas Ya Fasilitas alat kerja Gitu Tapi logikanya sekarang sih Siapa sih Nggak pakai laptop Nggak pakai handphone Untuk kerja ya Gitu Jadi itu seharusnya Itu Tidak masuk Kedalam Yang Dikenakan Objek pajak Oke Tapi perusahaan Apakah perusahaan yang akan bayar Atau gimana Oh enggak Enggak Ketika misalnya itu Non taxable Ya berarti Ya Nggak dihitung apa-apa Iya Nggak dihitung Aman Gitu Jadi ya masuk ke biaya aja Perusahaan kan beli aset kan Beli laptop untuk dipakai sama karyawannya Gitu Itu Itu sih Simpelnya Jadi memang kita harus Membagi-bagi Memilah-milah Memang Ketentuannya ini sendiri Sebenarnya Hierarkinya kan jelas ya Kalau kita Bicara aturan Apa Di Indonesia itu kan Ada undang-undang Ya turun ke Lebih teknisnya Ada peraturan pemerintah Gitu ya Nah turun lagi Kalau untuk konteks pajak Itu berarti Peraturan menteri keuangan Nah Posisi untuk Natura Atau kenikmatan itu Sampai saat ini Dari siaran resmi pers Dijen pajak itu Belum Diluncurkan PMKnya Masih digodok Sampai saat ini Masih belum Bahkan Dari Dijen pajak Itu menyatakan Pemotongan Natura itu Baru akan diberlakukan Di semester 2 2023 Gitu Betul Belum Gitu Untuk PMKnya Belum ada Tetapi Kalau dari amanat Undang-Undang HPPnya Yang tahun 2021 Sama PP55 2022 Untuk masa Penghasilan 2022 Yang kemarin Kan dilaporin Maksimal 31 Maret ini ya Nah ini Sudah harus Dilaporkan sendiri Oleh Wajib pajak Gitu Nah yang bingungnya lagi Sebenarnya bikin bingung Kan buat karyawan Loh Bos Ini gimana Saya mau masukinnya Gue dapet fasilitas ini Apa Mau dimasukin berapa Ntar gue Kurang bayar Gue kena ini itu Nah Ini yang mestinya Juga sama-sama dipahami Gitu Yang harus diajak Ngobrol adalah Ya bos Sama Bukan karyawan juga Sebenarnya orang Teksnya dulu Jadi orang yang pegang Teksnya di Finance Accounting Tax Gitu ya FIT biasanya ya Mereka mau menentukan Teks planningnya gimana Gitu Penentu apa Merencanakan teksnya Dalam konteks ini Ya Karena apa Ketika Logikanya kita As a professional Gitu ya Ketika kita dapat Ada aturan terbaru Logikanya kita harus Berpikir kan Gitu Ada dampak gak Buat perusahaan Satu itu Yang keduanya Ada dampak gak Buat karyawan Itu Makanya Cara gampangnya Memahaminya itu By default Setelah undang-undang HPP 2021 itu Si natura Atau kenikmatan itu Adalah taxable Ya Nah Taxable Itu dari sisi Wajib ajak Dari sisi pemakai kita Karyawannya Nah Kalau dari sisi Pemotong Atau pemberi Natura Atau kenikmatannya Itu Didactable Apa sih maksudnya Didactable Bisa dibiayakan Untuk nanti Diperhitungkan Dengan PPH badan Hmm Oke Tapi dengan syarat Untuk bisa Didactable itu Untuk menjadi biaya Itu adalah Harus memenuhi unsur 3M Apa itu 3M Ya Mendapatkan Memelihara Ya Sama Menagih Penghasilan Oke Mendapatkan Memelihara Dan menagih Ya Jadi arti Contoh misalnya Yang Apalan itu ya 3M itu Ada mobil Ya Kita Beli Buat Operasional Sales Buat Jualan Produk kita Logikanya Berarti si Mobil itu Ya Kita bisa Gunakan Untuk Mendapatkan Hasil kan Untuk Mendapatkan Profit Gitu Kita bisa Gunakan Juga Untuk Menagih Mendatangi Customer Yang belum Bayar Misalnya Atau Bisa kita Gunakan Untuk Memelihara Misalnya Melakukan Customer Relationship Dengan Mereka Pakai Mobil itu Nah Itu Masuk Unsur Aktifitas 3M Nah Sedangkan Ketika Kita Membeli Mobil itu Maka Itu Akan Bisa Menjadi Biaya Yang Bisa Mengurangi Beban PPH Badan Gitu Jadi Karena Logikanya Kan Kalau namanya Tax itu Dari Total Pendapatan Pendapatan Total Penghasilan Bruto Dikurangi Dengan Biaya Nah Baru Itulah Muncul Penghasilan Kena pajaknya Nah Itu Yang Dikenakan Tarif Tarif Badan Itu 22% 22% Dan Itu Yang Logikanya Harus Kita Pikirkan Gitu Gue Jauh Jauh Nyampe Nyebrang Kesono Sebagai HR Sebenarnya Simple Karena Pakam Di Kita Yang Saat Ini Kita Lagi Banyak Sharing Tentang HR Jadi Bisnis Partner Logiknya Kenapa Seorang HR Harus Harus Mikirin Kayak Natura Atau Kenikmatan Ini Menjadi Concern Gitu Karena Ini Akan Mempengaruhi Juga Pajak Perusahaan Ya As We Know Kalau Misalnya Perusahaan Itu Kan Pasti Akan Bicara Nanti Di Sisi Laporan Keuangannya Ada Soal EBITDA Ya Ada Soal NPAT Earning Before Interest Apa Depreciation Tax Amortization Nah Kemudian Nanti NPAT Net Profit After Tax Artinya Logikanya Kalau Tax Kita Bisa Apa Bisa Kelola Dengan Baik Bisa Maksimal Artinya Net Profit Lebih Besar Logikanya Juga Kalau Net Profit Lebih Besar Akan Ada Besar Kemungkinan Kesejahteraan Kerewan Akan Bisa Dapat Lebih Dengan Profit Sharing Bagi Bonus Lebih Gede Itu Larinya Akan Kesana Jadi Kita Nggak Bisa Sekarang Sebagai HR Ataupun Nanti Di Finance Accounting Kita Nggak Semata Mata Misalnya Propos Kemanajemen Supaya Karyawan Bisa Punya Ini Bisa Dapat Ini Kita Harus Pikirin Sisi Tax Nya Gimana Gitu Tapi Mengarik Tentang HR BP Ini Nggak Semua HR SR BP Belum Belum Idealnya SR BP Idealnya Iya Jadi Mengerti Tentang Bisnis Proses Di Company Betul Makanya Cenderung Gue juga Agak kaget Pas dikontak Sama Murs Untuk Wah Ini Mestinya Bukannya Bahas Dari Sisi Teks Orang Penance Accounting Tapi Memang Nyambung Karena Terus Gue Ada Interest Bahwa Itu Tadi Kalau Kita HRBP Apapun Yang Relate Ke Bisnis Apapun Yang Make Impact Ke Bisnis Itu Yang Kita Harus Hadir Disitu Sebagai HR Oke Pemahaman Tentang Bisnis Sendiri Betul Dan Bisnis Kan It's Not All About Profit Everything Expenses Teks Teks Jadi Apa Yang Kita Bisa Support Disana Kita Kasih Makanya Kalau Misalnya Apa Istilah Sekarang Employer Branding Untuk Talent Acquisition Untuk Menarik Talent Top Talent Diluar Itu Kita Bisa Provide Company Menyediakan Ini Itu Ini Itu Nanti Teman-teman Netizen Yang Mau Apply Bisa Jadi Ke HRBP Pas Di Interview Tanya Pak Bu Ini Natura Atau Kenikmatannya Ini Ditanggung Siapa Bisa Tanya Sekarang Tapi Biasanya Gini Kalau Dulu Pas Masih Ngantor Sebelum Terima Gaji Itu Nanya Dulu Tuh Mestinya Begitu Jadi Ini Gue Take Home Pay Habis Istilah Galumbang Jadi Ini Angka Yang Dapat Net Jadi Gue Taunya Yang lain Lain Yaudah Lu Yang Atur Ini Kadang Jadi Teman Teman Gue Pas Ngajar Di Kelas Gitu Ya Di Banyak Kelas MSDM Kita Menyadarkan Simpelnya Sebenarnya Tentang Pajak Penghasilan Itu Secara Aturan Ada Tiga Gampangnya Jadi Buat Teman Teman Kalau Mau Dapat Offering Cuma Tiga Pilihannya Yang Pertama Itu Gross Gross Itu Potong THP Kita Jadi Kalau Kita Di Offer Misalnya Contoh 10 Juta Kita Terimanya Tidak Bakalan 10 Juta Tergantung Dengan Status PTKP Kita Segala Macemnya Ada Yang Gross Atau Ada Yang Net Atau Gross Up Ini Kadang-kadang Di HRS ini Banyak Yang Belum Tahu Ditanggung Sama Perusahaan Kalau Bahasa Bahasa Pajaknya Ada Dua Ada Ditanggung Sama Ditunjang Ditanggung Sama Ditunjang Apa Bedanya Kalau Ditanggung Full Ditanggung Sama Perusahaan Jadi Contoh Misalnya Setelah Dihitung Pajaknya 250 Rp Pajak Pansilannya 250 Rp Diambil Dari PSL Kita Di Nol Jadi Kita Tetap Terimanya Utuh Yang 10 Juta Tadi Kalau Ditunjang Kita Kita Akan Dapat Tunjangan Sebesar Pajak Penghasilannya Itu Jadi Nambah Secara Brutonya Kita Penghasilan Kita Jadi Ada Lebih Tapi Dipotong Pajaknya Jadi Tetap Kira-kiranya Seperti Itu Tapi Nanti Dari Sisi Perusahaan Itu Ada Perbedaan Untuk Pajak Badannya Kalau Yang Ditanggung Itu Tidak Bisa Deductible Kalau Yang Ditunjang Itu Deductible Bisa Jadi Biaya Oh Bedanya Disitu Iya Artinya Kalau Misalnya Kita Bikin Skema Struktur Gaji Karyawan Sistem Kompensasi Benefit Semua Itu Pakai Gross Up Itu Akan Menguntungkan Kedua Belah Pihak Kekaryawan Terimanya Lebih Bersih Ke Perusahaan Dia Akan Bisa Jadi Biaya Untuk Mengurangi Beban Pajak Badan Gitu Ya Ideally Menurut Kita SNHR SBP Seharusnya Nggak Ngerti Sampai Kesana Harusnya Tapi Kejadian Di Ini kan Gue Juga Ada Kemarin Ada Temen Gue Yang Kerja Di Sana Dikasih Gue Link Ini Tapi Dia Bilang Gini Ini Berita 12 Januari 2023 Tapi Di Berita Ini Dibilang Pajak Natura Ini Kan Berlaku Juli 2023 Di Berita Ini Pemotongan Ini Di Liputan 6 Berita Tapi Gue Bingung Kemarin Balik lagi Di kasusnya Tok Kok Mereka Udah Dicarge Sama Kekaryawan Karyawannya Jadi Gini Dalam Pengisian SPT Jadi Memang Di Penghasilan Kita Di 2022 Itu Memang Harusnya Kita Masukkan Yang Siapa Yang Dapat Cuma Memang Tadi Ini Harus Ada Deep Understanding Dulu Apakah Si Natura Dan Kenikmatan Ini Memang Ditanggung Sama Perusahaan Atau Menjadi Beban Karyawan Kemudian Perhitungannya Bagaimana Ini Yang Ada Beberapa Yang Memang Jadi Masalah Karena Apa Peraturan Teknis Belum Jelas Tapi Dia Berlaku Dipakailah Jadi Dia Ngambil Aman Dari Sisi Perusahaan Untuk Bawa Ini Si Karyawan Sudah Kita Kasih Natura Kita Sebut Natura Ataupun Kenikmatan Ini Nilainya Sekian Udah Langsung Charge Charge Sekian Tapi Karyawannya Nggak Tahu Iya Anggap Orang Awam Tahu Jebret Gitu Tiba Jumlahnya Nggak Kecil Ada Yang Sampai 15 Juta Jutaan Yakin Bisa jadi Jutaan Tergantung Dari Fasilitas Yang Didapet Dan Apa Yang Dimasukin Dan Yang Konyol Gini Kemarin Ada Yang Cerita Juga Jadi Dia baru Joini Dapet Starter Pack Starter Pack Di Dihitung Atau Dikasih Botol Tumblr Tumblr Di Tep Jutaan Jutaan dying Jadi kan sia-sia juga dong Kita bikin employee brandingnya Udah dibikin enak-enak tuh Orientationnya di awal Semua dari hari pertama employee experience Kita bikin Begitu ada natural jadi ambiar semua Gara-gara disitu dipajakin Kan gak gitu juga Makanya ya perlu ada inilah Ada hal-hal yang Yang Harus legowo perusahaan Bahwa ada beberapa Yang memang bisa jadi tanggungan Dari perusahaan Ada juga yang memang Harus dibicarakan Apakah ini ditanggung full Atau ditanggung sebagian Berarti konteksnya juga bisa Tiap orang beda-beda Bisa jadi Di experience saya juga sebelumnya Ada beberapa posisi yang memang Bisa jadi beda Jadi ada contoh saya juga pernah Dapat yang mix Jadi beberapa posisi dia gross Berapa posisi dia net atau gross up Gitu Jadi sangat mungkin Karena memang secara aturan Ketenangga kerjaan pun Di PP36 2021 pun Itu Diberikan kebebasan Apakah mau jadi Potongan untuk karyawan Atau mau jadi Beban perusahaan Si pajak penghasilan itu Jadi itu benar-benar pilihan Nah makanya kan logikanya gini Kondisi perusahaannya Gimana Selama cuannya Aman sih No problem Jadi berpikirnya gini Kalau kita Punya biaya karyawan Annually gitu ya Satu tahun berapa Atau kita breakdown Sebulan berapa Bukan hanya Soal Gaji Dan kawan-kawannya aja Tapi juga Terkait BPJS Terkait Tunjangan pajaknya Nah itu Yang harus dihitung benar Makanya gak bisa sendirian Gak bisa main asal Wah udah pokoknya Gak usah Nambah beban dong Jangan gitu Karena gini Berarti Ada gak fair dong Kalau misalnya Si Perusahaan langsung Gak ada komunikasi Gak ada apa-apa Langsung membebankan Kepada karyawan Sedangkan Artinya kan si natural itu Taxable Ketika taxable Dan itu misalnya Berkaitan dengan 3M tadi Itu deductible Jadi si perusahaan Bisa klaim Itu sebagai biaya Si perusahaannya untung Si karyawannya buntung Gak fair kan Nah disitu yang maksudnya itu Komunikasi Jadi harus matang dulu Ini mau gimana Diitung dulu dong nilainya Total ada berapa nih Yang kita masukin Kriteria sebagai natural Masukin Ke kenikmatan Apa aja Breakdown Nah cuma memang Gak bisa 100% sama Kenapa? Karena PMKnya belum keluar Gitu Jadi ada Detail-detail teknis Jadi karena natura Yang masuk Pengecualian itu Ada natura Jenis dan batasan tertentu Nah batasan tertentu Jenis tertentunya itu Ada di PMK Yang katanya lagi digodok Belum keluar kan Belum keluar Harusnya kalau itu keluar Sudah mulai Harusnya kalau itu keluar Itu tumblr Gak dikejarnya Pajak dong Mestinya sih Jangan lah ya Masa yang gitu Starter pack juga Gak ada yang dikejarnya Pajak dong Iya Sudah susah-susah kan Berjuang Seleksi Masuk Gak langsung mikirnya Dipajakin Iya Dan teman gini Sebagai employee nih bro Let's say gini lah ya Gue mungkin Baru mau pindah nih Di tempat yang baru Ini berarti gue gimana Gue negodial Paling bener negodial Paling bener gini Makanya saran Saran gue ke Teman-teman yang mau apply Anywhere gitu ya Bahwa kita Perusahaan tuh punya pilihan Dalam dia memberikan Income kepada karyawannya itu Apakah gross Apakah net Ataukah gross up Nah Itu yang Kita harus concern Dan kita punya hak Untuk bertanya Gitu Sebagai Calon employee Kita punya hak Untuk bertanya Jadi kita akan tahu kan Ekspektasi kita Sesuai gak Gitu Kita punya target Misalnya kita punya target Pindah gaji tuh Dari company A ke company B Berapa gitu Di tempat baru itu Berapa dapetnya Kalau misalnya gross Mungkin bisa jadi Akan berkurang kan Gak sesuai dengan Aspektasi kan Karena ada pemotongan Tapi kalau net Atau gross up kan Akan sama Disitu yang punya Kita harus Harus tahu dulu Dan idealnya Ekser pun Sudah bisa menjelaskan itu Dan Tapi saya gak Guaranti ya Bahwa mereka bisa jelasin Belum semua Paham Berarti ilmunya Harus belajar lagi Iya Di kita aja sih Belajarnya gak Gak susah kok Cuman ya Kalau dari pengalaman Di kelas ya Begitu nerangin Karena gue sukanya Ngajarin manual Ya sorry tuh Saya kan Generasi sekarang kan Pengennya senengnya Instannya Pokoknya Ah buat apa Ada software Masukin aja Gaji Langsung keluar Beres Ya terus ilmunya Dari mana Emang tahu bisa Dapat senya segitu Dari mana Gak bisa kan Terus pastinya Oh tahu beres Tahu beres bahwa Gaji sekian Kita terima beresnya sekian Tahu gak bahwa itu tetap Pajaknya itu tetap dihitung Tetap dilaporkan Dan distorkan Ya artinya Kalaupun bersih Kita nerima bersih net Atau gross up Itu kan tetap dilaporkan Dibayarkan ke negara Iya kan Artinya perhitungan tetap jalan Nah gimana cara ngitungnya Wah kalau udah Urusan gitu ya Kembali ke Excelmania Kita tanya Selah Ngajarin ini Yang ini masuk penghasilan Bruto Ini dikurangin Segala macam Hasilnya tarifnya sekian Nah udah Itulah dapat Jadi bisa punya gambaran Minimal Buat bekal sendiri Kalau misalnya belajar PPA21 tuh Jadi kalau kita nanti mau pindah Atau mau apply ke satu perusahaan Wah kita bakal dapat berapa nih Gitu Dari offering Yang disampaikan sama Company Gitu Tapi ilmu kayak begini Emang pas lagi belajar di kuliah Gak diajar Enggak sih Sayangnya enggak Sayangnya enggak Sayangnya enggak Bahkan untuk Apa Karir Karir planning lah ya Itu kan baru Baru mulai-mulai Beberapa tahun ini aja kan Yang bener-bener Job interview Terus Karir pathnya Bener-bener Dibahas Terus Bahkan Mungkin ada kekurangan juga Tentang Perjanjian kerja Tipe-tipe Perjanjian gimana Hal-hal yang Kita do and don'tsnya Terus hal-hal yang mungkin tricky Yang dilakukan sama company Itu mungkin gak Gak banyak yang bahas Itu idealnya menurut saya sih Penting ya Untuk teman-teman Apalagi yang Adik-adik kita misalnya Yang masih di bangku kuliah akhir Yang udah menjelang Mau Lulus Ya paling gak Udah punya gambaran dong Gitu Karena kan semakin terbuka ya Sekarang Gitu Semuanya harus clear Kalau memang Company ini Menetapkan Kita pakenya gross Ya Company lain Dia tempatinnya Net Segala macem Itu kan kebijakan Company masing-masing Nah itu nanti disitu lah Apakah memang Kita menjadikan Alat Income tax ini Sebagai salah satu Daya tarik Atau bukan Gitu Kalau gue sih gak masalah ya Mau Mau diitung gross juga Bayar pajaknya 50 juta juga gak apa-apa Tapi kan bisa di imagine kan Ya Income-nya berapa gitu Itu aja sih gitu No problem gitu Karena ujung-ujungnya kan Ya Kita take company-nya aja Tetap aja Iya sih Tapi gue tetep aja miris bro Maksud gue gini Tadi kan lu bilang Ini gak diajarin pas lagi kuliah Ketika mereka lulus Masuk ke dunia kerja Mereka kayak gak tau apa-apa dong Iya Itu kan missing link Yang kita harus benahi Jangankan Jangankan soal teks Soal Perjalanan kerja gitu Soal pekerjaan ilmu Yang di kuliah Sampai ke Dunia kerja juga Itu kan masih Masih PR ya Buat dunia Apa Sumber daya kita kan Itu Kalau konteksnya ETSAR ya Kayak gini aja Misalnya mau interview aja Banyak ETSAR yang gue lihat Mereka tuh gak tau Caranya interview bro Betul Jangankan itu Bikin perjalanan kerja Bikin offering Segala macem Itu kan makanya Salah satu misi kita gitu ya Gue sama Imawan Ya so far Dari kelas Yang levelnya Staff aja Ya alhamdulillah sih Sudah Lebih dari 3000 alumni nya Seluruh Indonesia Astral online gitu ya Tapi Kita juga miris Kadang-kadang Ya sorry to say Yang ikut Ternyata banyak juga levelnya Yang udah di atas staff Dan mereka belum paham Tentang yang basic-basic Bayangin Selevel mereka Yang pegang kebijakan Pegang Untuk merumuskan Di company Gak ngerti yang basic Kebayangkan Apa yang mau diterapin Di kantornya Ya itu company bisa kacau balong Ya itu Chaos dalamnya Betul Apalagi kalau Sampai bahas natura Baru-baru Yang masih jauh Yang basicnya aja Belum beres gitu Iya 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 Karena gue sering banget Mengkritik Kayak misalnya Kayak tadi ya Interview gitu ya Interview itu terlalu template bro Kayak pertanyaan Bener-salah Bener-salah Pala sebenarnya kan Interview itu ya Bagaimana lu Mengulik Orang yang lu interview kan Ya kalau pertanyaannya Bener-salah Bener-salah ya Jadinya lucu Makanya gak heran Kadang-kadang suka banyak Konten-konten Di social media Template Kalau pertanyaannya ini Jawabannya harus ini Kalau ini Akhirnya begitu Salah Kalau gak Ini kan gak begitu Iya Begitulah prakteknya Makanya itu gue Aduh Gimana ya Kayak gak diajarin Tapi ternyata Emang gak diajarin Sekalian aja tuh Nanti yang Dalam waktu dekat Ada yang mau interview Nanti ditanyain tuh Nama netizen Yang lagi Sesi interview Tanyain sama HRnya Naturanya gimana nih Sampai ngetes gitu Ngerti gak Tanya tuh Naturanya gimana nih Kalau gak bisa jawab ya Palingnya gitulah Iya Menyedihkan Iya Terus gini bro Kalau tadi kan gue konteksnya ini ya Yang baru memasukkan Berarti kan lagi nego gaji nih Tapi kalau yang existing employee Existing employee tadi udah bilang Gue udah bilang bahwa Ini kan ada aturan baru Sedangkan perusahaan itu sudah bergulir Kita berjalan Gaji dengan segala macemnya Ya Manajemen ya harus decide Gitu What's the best For company And employee Gitu Biasanya sih tetap sih priority Number one sih Number company ya Interestnya Tapi kan gak bisa juga Berpikir ngorbanin Bahwa pajak penghasilan Si natura dan kenikmatan ini Hajar main Masukin semua ke Beban Employee kan Gitu Itu artinya harus dihitung dulu Gitu Ya ada hitung-hitungan lah Yang harus disiapin Karena gini Selama Tadi kan Sepanjang bahwa Si natura dan kenikmatan itu By default itu sudah taxable Kan tadi ditegaskan Dia bisa deductible Artinya dia bisa Jadi biaya Yang mengurangi Pajak badan Maka Harus Benar-benar dipastikan Yang benar-benar Berurusan dengan 3M itulah Yang memang Menjadi fokus Gitu Jadi itu akan Sebaiknya Di Apa ya Istilahnya Ditanggung lah Sama Perusahaan sih Bagusnya Gitu ya Usulnya Begitu Tapi Ya karena gini Nanti akan demotivasi lah Ya pasti sekaryawannya Wah Gue kerja Fasilisasi ini Mendingan gue balikin deh Gitu Harusnya kan jadi gak Value-nya Jadi gak dapet Karena kan lu kayak Maksain orang supaya Biarpun keliatannya itu Pinjem ya Tapi kan lu harus Bayar Nah itu dia Ini problem Makanya Makanya nanti Tapi sebenarnya ada sisi Apa Ada sisi positifnya Sebenarnya ya Kenapa sih Jadi Makin ribet Kayak begini Memang Kita ngeliat Apa Think positifnya ya Kenapa Pemerintah menetapkan ini Karena Karena ternyata Natura dan Kenikmatan ini Banyak dinikmatinya itu Di middle up Level Ya Jadi kalau yang Common employee General employee itu Enggak Contoh misalnya Kayak mes Kayak misalnya Apa Rumah kontrakan untuk Karyawan secara umum Itu kan Biasanya juga Level-levelnya Biasa Tapi kalau sudah Apartemen Yang berjarak Sekian Cuma sekian meter Dari kantor Mobil Dengan Dengan Lengkap dengan driver Nah itu kan Sudah level-levelnya Tinggi Nah itulah Makanya kenapa Pemerintah melihat Ada ketimpangan Ya selain dari Memang Apa Potensi pajak Ketimpangan Karena apa Mereka yang Dipajakin Si karyawan Biasa itu Sudah ada pajaknya Sedangkan mereka Yang Mendapatkan Fasilitas Di natura Atau kenikmatan Itu non-taxable Sebelum undang-undang APP itu Artinya Gak ada Gak kena pajak Gitu Dan memang Itu terjadi Tax planning Sebelumnya Jadi banyak Fasilitas-fasilitas Atau Kenikmatan-kenikmatan Itu memang Diarahkan Dibentuknya Kedalam Natura Atau kenikmatan Yang dari perusahaan Kasih itu Ke level-level tinggi Itu Biasanya di level Manager Head Direksi Kayak gitu Jadi Potensi pajaknya Kan hilang Gitu Jadi jangan juga Berpikir bahwa Kalau kita karyawan Average lah Income kita Ya gak ada Gak kena Gak kena sih Yang gitu-gitu Kayak misalnya Fasilitas umum Seperti laptop Udah umum Smartphone Misalnya Sudah umum Jadi Alat kerja Ya gak usah khawatir Untuk itu Dijadikan Apa Apa Taxable Karena itu masuk Kemungkinan besar ya Kalau menurut kita melihat Akan masuk ke pengecualian Hal yang seperti itu Tapi kan Kalau misalnya Mobil dengan driver Itu kan Sudah levelnya Sudah beda dong Yang dapat kayak git-git juga Logikanya Masa income-nya sama Kayak level staff kan Enggak dong Jadi wajar kan Artinya Menyasar Semakin besar income Semakin besar juga Pajaknya kan Gitu Gitu sih Jadi Kesadarannya sih Lebih kesana Gitu ya Jadi gak usah khawatir Ya kalau soal Kita gak dalam posisi Mengkritisi Kebijakan pemerintah Ini yang Apa Kayak gak ada yang lain aja Gitu yang dipajakin Eh bukan gitu Karena Tapi kan yang ramai gitu Jadi memang media Dan juga teman-teman Yang memahami dengan itu Sayangnya mungkin Kurang-kurang Dikasih saluran Atau kurang speak up ya Terhadap itu Kita lihat trend juga Jadi latar belakangnya kan Selain daripada Memang tadi itu Ada potensi pajak Di sisi yang middle up Itu dari sisi latar belakang Itu trend Tentang fringe benefit itu Fringe benefit tax itu Di berbagai negara Di banyak negara itu Memang sudah ditetapkan Begitu Dan kebanyakan akan nyasar Di level-level Menengah atas Menengah atas Gitu Kayak contohnya Gitu ya Ini dari Considerance dari Dijian pajak Ketika menetapkan Apa Natura dan ketikmatan itu Sebagai objek Pajak Contoh yang dekat Australia Ya Australia itu Sudah menetapkan Tapi memang Mereka menetapkan Fringe benefit tax itu Company yang harus bayar Gitu Petatuannya begitu Kalau di Jepang Di Jepang itu Fringe benefit tax itu Harus dilaporkan oleh Pribadi masing-masing Ya Dan akan diperhitungkan Gitu Nah Hal-hal seperti itu kan Artinya Di banyak negara itu Sudah berjalan Sudah berjalan Badan sendiri Yang 22% itu Masih masuk average Dari berbagai negara juga Jadi Seperti itu Kita Juga melihatnya Compare-nya yang mana Gitu Cuma ya Mungkin kalau memang Dalam situasi gaji kita Yang pas Kategori ngepas Terus-pas dapat Kehitung fasilitas Di Natura atau Kenikmatannya Ini ya Mungkin apes lah ya Tapi Sekali lagi itu Nomor satu Kalkulasi ulang Dari 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 company Nah Nanti mana Resiko-resikonya Terus Next stepnya apa Ya mungkin akan ada Perubahan kebijakan Gitu kan Di tahun-tahun ke depan Kita gak bisa Jol-jolan tuh Ngasih Natura Ngasih kenikmatan Karena ada Konsekuensi teksnya Gitu Makanya Ya jangan Jangan Apa ya Jangan Bikin Employer branding Yang Yang jadi bikin Bunuh diri Gitu Ya pada Kayak gitu bro Biasanya Supaya aku narik Perhatian Oh orang biar join Tapi lucu Gue pernah denger Ada orang tuh Bikin employer branding Tapi tujuannya Gak cemen Gak pengen Supaya orang Nge-apply Tapi biar salesnya naik Bisa jadi Bisa jadi Ya Kalau di ilmu marketing Dengan branding yang Posisi yang bagus Kan juga Bisa berjampak Sama sales Tapi itu kayaknya jauh Jauh banget bro Jauh banget sih Ini kan employer branding Kalau branding buat produk Kalian cerita Ini employer branding Ya itu dia Karena kan Bisa jadi company Merasa butuh Mencari talent Yang bagus ya Emang Se Se Urgent apa Gitu Karena kita Statistik Bilang juga kan Jumlah peluang Kerja itu Lebih sedikit Daripada Tenaga kerja Jadi masih gedean Supply daripada demand Artinya Masa sih Gak bisa Kecuali mungkin Yang Kompetensi Yang khusus Kalinya Yang masih langka Seperti beberapa Yang Data analis Yang di IT Yang tinggi-tinggi Atau IT security Kan mungkin Belum terlalu banyak Nah itu mungkin Masih agak langka Jadi rebutan Tapi kalau yang Umum Kayaknya sih Pabalatak Kalau Istilah Sundanya Gitu ya Jadi Mestinya sih Kita gak usah Terlalu jorjuran Tapi selama Oh ya Kalau Tadi tambahnya Kalau misalnya Di Natura Kalau selama itu Dinikmati Sama karyawan Itu kan Masuk pengecolan Itu Makanan ya Makanan minuman Untuk seluruh pegawai Kalau misalnya Makanan minuman itu Jadi Blending Seperti ada beberapa Startup Yang Ngasih Apa sih Sebagai macam Ada gitu ya Mau masak ini Mau ngambil ini Makan ini Minum ini Ada Nah itu bisa Itu Enggak 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 Kena itu Pengecualian Employer blendingnya Gitu Tapi jangan sampai Udah flexing Kayak begitu Kan Ujung-ujungnya Nanti Sampai 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 Jadi kosong Gitu ya Kagak Dikasih lagi snack Ternyata Biayanya Gede Lucu aja Kalau makanan Lu masih pajakin juga Bro Makanan yang lu kasih Iya Ya kalau Makan catering Kerewan pabrik Terus juga Makan lembur Itu sih Itu enggak Harusnya enggak Sini Startup Bisa lah Snacknya Ciki Cikinya kan Tinggal ambil Ya Kalau itu dikenain pajak Mending gue Beli Cikinya Sudah pada Gue ambil Tadi gue Pajak Jadi bakal Beli aja Ke minimarket Paling Temen Bapak Duit Makanya Itu hal-hal Yang Yang mestinya Dipahami Yang penting Kita tahu Mana Yang Jadi Pencualian Mana Yang Memang Jadi Benar-benar Taxable Nah Kalau yang Taxable Ini Yang Harus Dipikirkan Dari Sisi Employee Gitu Sekali Lagi Karena Kalau Dia Taxable Kemudian Itu Dia Bisa Deductible Asal Dia Masih Masuk Kriteri Yang 3M Itu Gitu Kalau Benar-benar Itu Masih Relate Dengan Aktivitas 3M Ya Menguntungan Buat Perusahaan Juga Bialnya Bisa Disubsidi Istilah Oke Ini Lumayan Kalau buat gue Gue lumayan Dapat pencarian Karena Biar Gimanapun Prakteknya Belum Ada Beberapa Yang Memang Masih Belum Clear Tapi Buat Gue Misalnya HR Atau Morse Fem Yang Dengerin Sebagai Employee Ya Ini Harus Bener-bener Disikapin Dengan Bener Karena Kalau enggak Kejadian Keditok Kemarin Buset Ada orang Harus Nombok 10 juta 15 juta Yang Yang Setelah Gue Itu Health Insurance Biasanya Jadi Memang Kalau Enggak Salah Health Insurance Sudah Taxable Sudah Masuk Kedalam Objek Penghasilan Dan Umumnya Common Practice Itu Disubsidi Sama Company Itu Part Of Employee Cost Cuman Konyol Juga Makanya Gue Ngeliat Ada Sisi Ya Mungkin Namanya Startup Mungkin Ya Ada Beberapa Sisi Mereka Sesara Sistem Dan Secara People Mungkin Belum Mature Jadi Ini Kalau Belajar Jadi Senior Yang Bijak Kalau Kalau Dari Senior Bilang Kalau Orang Itu Nggak Menonjolkan Dulu Kompetensi Atau Prestasi Dia Pasti Akan Lebih Menonjolkan Sensasi Sama Gengsi Itu Terjadi Sekarang Si Company Bakal Flexing Ini Itu Dengan Segala Macam Posting Di IG Di Tiktok Segala Macam Karena Mereka Belum Ada Prestasi Tapi Kalau Company Kadang Adam Ayam Aja Karyanya Happy Sampai Setelah Pake Janju Nggak Ada Semua Karena Komunikasi Dengan Manajemen Oke Gitu Itu Tanda Kalau Sampai Serikat Bekerja Sebenarnya Memang Ada Hubungan Yang Nggak Terlalu Baik Makanya Sampai Perlu Ada Kebanyakan Begitu Masalah PHK Segala Macem Buang Dari Yang Beres Sampai Nggak Beres Yang Normal Sampai Nggak Normal Ya Karena Kebanyakan Kasus Di kita Itu Pelanggaran Terhadap Aturan Mulunya begitu Sekarang Kita harus berhati-hati Sebagai Sebagai company Juga Mau bikin Satu Kepijakan Kalau Melanggar Nyata-nyata Melanggar Balik lagi Ke kitanya Gimana S-sharp S-sharp Lagi Nanti Jadi Bumper Kebanyakan S-sharp Thank you Buat Ilmunya Menjawab Menjawab Pertanyaan Tentang Natura Itu Apa Tapi Walaupun Belum Berlaku Kita Recording Hari Ini Nanti Kita Lihat Pas PMK Sudah Keluar Nanti Melayu Sibuk Disitu Penyesuaian Penyesuaian Pokoknya Ini Nanti PR Buat SR Terus Buat Yang Sebagai Employee Juga Harus Aware Jangan Sampai Tiba-tiba Kita Lihat Gaji Kita Berapa Bayar Pajak Jadi Gede Banget Karena Kita Ternyata Ada Natura Disitu Oke Bro Terima kasih Buat Sharing Terima kasih Ini Bukan Sudah Dari MSDM Ini Ilmu Tentang Ketenaga Kerjaan Luar Biasa Fette Apa WB Management SDM Dot Net Ya Ya Banyak Bukan Kelas Terutama Buat Anda Yang Tadi Nggak Cemen Ini Ini Yang Baru Lulus Yang Udah Lama Kerja Ternyata Banyak Yang Tahu Tentang Ini Slug Kita Buka Kelas siap jadi HR staff Kita juga ada Kelas siap jadi HR BP Yang baru Baru batch pertama Kira-kira seperti itu Jadi salah satu Upaya kita untuk menyadarkan Teman-teman praktis HR ataupun siapapun Yang berminat di HR bahwa Kita Apa Mau Memanage people itu Kita harus punya basic knowledge Supaya benar Kita Praktikan aturan ketanah kekerjaan benar Nge-PHK juga Kalau memang harus nge-PHK akhirnya Tapi dengan cara yang benar Kemudian juga Menghitung gajinya PPH 21 nya Training development karyawan gimana Hal yang seperti itu Secara umum dibahas Apalagi kalau memang Punya passion Di HR Sembunya harus diinginkan Betul Ya jangan sampai semata-mata Ya karena kita HR Kerja di company Ya gimana bos aja Gawat Kenal lagi Investasi leher ke atas lah Betul Gak ada ruginya Gak ada ruginya Oke Gue close dulu ya Untuk Merseum episode kali ini Gue Andri Dan Kang Edwin Mohon pamit Kita jumpa lagi di Merseum episode berikutnya Bye 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 Bye